Seorang istri di Kabupaten Humbaha, Sumatera Utara nekat merencanakan aksi pembunuhan terhadap suaminya. Rencana pembunuhan kepada sang suami dilakukan demi bisa menikah lagi dengan selingkuhannya. Istri berinisial AM bekerjasama dengan selingkuhannya, yakni HS, untuk membunuh korban. AM menantang selingkuhannya untuk membunuh suami sahnya. AM ingin membunuh suami sahnya karena faktor ekonomi dan ingin menikah dengan HS. Diduga korban dihantam menggunakan benda tumpul hingga terkapar. Jenazah korban dibiarkan di dalam kubangan yang ada di perladangan desa setempat. Setelah membunuh suaminya, sang istri berpura-pura tidak tahu. Bahkan AM berpura-pura seolah dirinya yang pertama kali menemukan korban. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin pada Rabu 14 September 2022. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun kejara. Sampai jumpa di video selanjutnya.